Komisat calon Kementerian Jakarta nomor urut 01 Rituan Kamil menanggapi soal perbedaan hasil survei dari dua lembaga survei. RK menyebutkan akan terus konsisten untuk evaluasi diri hingga masa kampanye berakhir. Rituan Kamil mengungkapkan dirinya tetap optimis melihat perbedaan rilis survei dari dua lembaga yang berbeda. Dirinya menyebutkan akan terus bekerja keras bersama pasangannya yakni Suswono. Dirinya juga menanggapi hasil survei elektabilitas pole tracking yang mencapai 50 persen. Dirinya optimis pas law nomor urut 1 dapat mengamankan satu putaran Pilgub Jakarta mendatang. Kalau surveinya bagus jawabannya satu, teruslah bekerja sampai akhir waktu, jangan lengah. Kalau hasilnya kurang bagus seperti versi LSI, jawabannya juga sama, teruslah bekerja sampai akhir waktu. Jadi bagus nggak bagus jawabannya sama, yang kita butuhkan adalah terus berevaluasi. Karena dibalik survei itu ada data-data kan, kuat di mana, kalah di mana, isu apa. Jadi survei itu bukan selalu sebagai penentu takdir. Dulu saya survei cuma 6 persen, waktu wali kota Bandung dalam dua bulan jadi 45 persen. Ada yang tinggi jadi rendah. Jadi poinnya bagi kami, survei itu bukan patokan, lebih untuk membaca mood hari ini dan menjadi evalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.